Ini buktinya, buktinya memang selama ini yang ini. Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Kota Waringin Timur mendukung pemerintah Kabupaten setempat memberantas peredaran minuman keras ilegal. Setelah video Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati yang menggerbek toko minuman keras ilegal pada Rabu Malam beredar luas. Beberapa waktu yang lalu, para tokoh agama Islam berkumpul untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mereka berharap polisi setempat bertindak tegas terhadap pelaku peredaran miras ilegal. Apalagi penjual miras tersebut dianggap melecehkan pemerintah setempat karena berani membentak Wakil Bupati yang ingin wilayahnya bebas dari peredaran miras ilegal. Para tokoh agama tersebut juga akan mengawal kasus ini hingga pelaku bisa diseret ke meja hijau. Insya Allah kita akan memberikan sebut dengan pemerintah dan kepolisian untuk tetap mengawal ini dan menganggap mungkin dalam 2-3-4 hari kami akan bertemu dengan Kapolres kembali untuk menyampaikan permasalahan ini dari DPR maupun ke Satpol PP dan Bupati. Itu rencana-rencana kami. Mudah-mudahan ke depan selalu memberikan semangat dan mudah-mudahan apa yang ada ini, barang tersebut walaupun berpindah tetapi alat buktinya sudah ada di melalui video call yang dilakukan oleh Ibu Bupati Bupati. Dan kita berharap bukan hanya satu saja tetapi di daerah-daerah lain di mana saja ada yang berjual miras mohon agar pihak berwenang menutup karena adalah menyalahi aturan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya saat menggerebek tokoh miras ilegal, Wakil Bupati Kota Waringi Timur Irawati sempat berdebat dengan penjual miras yang marah karena usaha ilegalnya diusik. Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringi Timur. Saya tidak merusak tempat saya.